Kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat sejumlah pedagang di pasar tradisional Martika Ambon mengeluh akibat pendapatan mereka mengalami penurunan hingga 50% akibat masyarakat mengurangi jumlah pembeliannya Menurut salah seorang pedagang, beras bulut yang biasa dipasok 2 ton kini dikurangi menjadi 1 ton Sementara untuk beras premium, dirinya mengaku belum melakukan penambahan stok karena terlalu mahal Menurut, menurut karena katun ini saya tambah ini Harus saya begitu orang pembeli ini cari yang beras-beras itu Cuma beras bulut naik harga lagi kembali dari bulut itu Biasanya kan jual Rp10.000 Sedangkan sekarang sudah di Rp10.000 modalnya lah Kalau waktu mau keluar katun tambah dari bulut Tapi kalau yang beras-beras ini terlalu mahal Beras premium saat ini dijual dengan harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram Sementara beras bulut dijual dengan harga rata-rata Rp11.800 hingga Rp12.000 Dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku Informasi berikutnya saudara Anda tahu Daun salam yang menjadi salah satu dari aneka macam bubu dapur Taukah Anda kota Ambon memiliki daerah penghasil daun salam terbaik Dan menjadi salah satu penyuplai daun salam di pasar tradisional Mardika Ambon Siapa sangka daun salam ternyata bisa membantu seorang ibu Membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya Terima kasih